hai oke temen-temen kita isinya apa kita lihat bareng-bareng ya temen-temen kita buka nih kardusnya seperti ini temen-temen coklat kayak gini tulisannya full automatic intelligent battery charging ya aki mf2b ukurannya 23 dimensinya 15 x 8 cm oke temen-temen lanjutkan lagi ya ini charger aki tipe mf2b kita buka aja nih dosnya seperti ini ini temen-temen di sini ada user manual ada user manual ini ya dalamnya ada user manual ini serinya ada banyak sebetulnya ya mf1 2b2c2s ya kemudian kita dapat apalah ini udah nempel ternyata jadi penjepit penjepitnya sudah ada dan kita buatkan lagi unitnya ini kosong jadi dapatnya cuman ini aja manual dibaca ya elektronik ini dibaca kita pendal duanya nih biar anda nggak salahnya kemudian ini ditapisiin sama blue wrap supaya nggak lecet di sini nggak ada merknya serinya aja mf2b compatible dengan 12,6 volt lithium baterai ya support 12 volt atau 24 volt automatic ini penjelasan jadi dia otomatis ini penjelasannya inputnya 110 sampai 250 volt outputnya 12 volt atau 24 volt selanjutnya disini ini ada indikator ini indikator 1 2 3 ini indikator 24 ini lampu ya teman-teman ini lampu ini juga lampu ini indikator untuk charging jadi kalau ada pengisian dia akan nyala kalau dia pengisian 12 volt akan nyala tengah kalau 24 volt sebelah sini kemudian ini ada ada apa namanya saklar 2 ini untuk charging metode yang atasnya charging metode charging metode charging metodenya ini kalau begini manual kalau ini otomatis ya kemudian yang bawahnya ini adalah baterai tipe jadi kalau kita mau ngecas baterai kalau disini untuk 12 volt ya atau lithium baterai kalau yang kanan ordinary baterai nah lithium baterai atau ordinary baterai nanti kita cek seperti apa itu bedanya apa ya kenapa kok dibedakan ini kita harus baca judul oke kemudian disini ada kabelnya teman-teman di belakang ini ada kabelnya untuk kabel listriknya untuk dengat becas dari PLNnya maksudnya untuk powernya kemudian outputnya yang hitam ini inputnya yang dua kanan ini untuk outputnya kemudian disini juga ada fan ada fan untuk cooler ya yang dingin ini penjapit ini kalau japit mau ngecas itu ya misalkan negatifnya dulu tempelin di kaki negatif habis itu baru yang positifnya kalau mau ngecas di kaki ya dan nanti kalau baterai masih bagus dia akan lampu indikatornya nyala untuk ngecas tapi kalau dia nggak mau nggak mau nyala berarti baterainya udah rusak udah rusak nggak mau ngecas lagi kita coba colokin ya seperti apa cuman disini kita belum ada akinya besok nanti kalau ada akinya kita pas bareng-bareng lagi untuk proses casnya ya kita coba lagi ini manual otomatis kita yang otomatis kita ya kemudian ini yang 12V ya kita pisahkan yang teman-teman yang positif negatifnya jangan sampai bersentuhan ini ini ada fusenya ada secondnya atau nggak ya mungkin ada di jalan ya kita coba colokin ya ini teman-teman ini dia menyala kelihatan nggak teman-teman ini 12V kalau 3 ampere nya 0 berarti kan nggak ada pengisian ya 12V di sini kalau kita beli sini sudah nggak ngaruh ya otomatis mungkin kali ya 12V di nyala sini nanti kalau ngecas dia akan menyala di sini 12V 3 karena ampere nya belum ada seperti ini kalau posennya lampunya biru teman-teman ini seri yang F2B ya kita harus coba siapin aki ini sebetulnya untuk testing apa namanya testing aki yang sebenarnya nanti kita tunggu dulu motornya nanti sampai kita coba ambil aki nya kita coba charge ya kita host dulu ya oke teman-teman ini saya nemu baterai baterai bekas UPS lama nggak tahu ini baterai nya masih bagus atau nggak ya kita nanti coba kita mau periksa dulu menggunakan apa namanya multitester apakah dia masih kalau mau atau tidak ya kita coba tes dulu tegangannya tegangan Pol Ampere di sini ya teman-teman kita ambil 10 Ampere yang merah kita taruh di 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 kemudian kelihatan gak ya voltasennya 3V sudah ngedrop disini terkulis 3,3V dari skala 20 jadi ini masih ada voltasennya tapi udah ngedrop harusnya kan di 13 ya udah ngedrop kita cek arusnya coba sebelum kita coba tes charge ya nanti dia ngecharge atau enggak kita tes begini dulu udah masih ada arusnya enggak dia arusnya itu berapa ampere sih 2 ampere ya dibawah 2 kita pakai ini aja 2 ampere pas lagi yang kita turun libat banget dan yang merah gak ada arus teman-teman gak ada arus harusnya enggak ada oh sorry sorry ini volt ya salah kita udah ke arus dulu lupa tadi ke arus dulu kita coba charge sekarang ya kayak apa kita coba charge jangan charge pertama negatifnya pegangkan ke yang negatif dulu kemudian kita coba kasih sini ya kita coba kalau tidak ada arus sama sekali kita coba gas tidak ada indikator ngisi ya tidak ada indikator ngisi indikator otomatis jadi ini akinya sudah rusak ya teman-teman tidak klip-klip di sini ya tidak nyala baterainya sudah tidak bisa berfungsi mungkin putus atau bagaimana ya tidak bisa di apa-apain tidak bisa tidak ada indikator charge baterainya sudah jadi baterai rusak tidak bisa nanti kita coba pakai baterai yang baterai motor yang bisa masih ada listriknya ya walaupun sudah drop tidak bisa untuk starter motor tapi paling tidak dia bisa masih bisa menyimpan arus ini kita lepas dulu ya kita mati dulu karena ini baterainya baterainya udah gak bisa di di apa-apain terkas juga gak bisa ini baterainya udah gak bisa di apa-apain oke teman-teman ini ada aki motor baru dilepas dari motor statusnya dia masih bisa menyalakan klakson ya tapi gak bisa starter ini mereknya apa ya OGS GTZ 4V ini yang berapa ampere ya gak kelihatan ampere ini ya tapi ini asli Astra Autopart original ya Astra Autopart Enseal yang F ya oke kita tes judul teman-teman kotasenya ya menggunakan ini dan dulu kotasenya ini negatif ini positif ya seperti itu kita taruh ke 12 ya kita ke 20 coba ya voltasenya kelihatan berapa 1305 ya voltasenya 1305 oke nah sekarang kita mau charge ya kita mau charge kita mau hitung ampere-nya dulu gak ya keluar berapa ampere yang kita arahkan ke sini ke 20 ampere ke atas lagi oh tuh keluar tuh panas 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 kabelnya panas teman-teman kita copot kabelnya panas barusan bisa kebakar barusan kalau yang pengambar kayak gitu harusnya disini kali ya kita coba lagi ya panas kabelnya nih kita test bagi ya teman-teman 9 ampere panas panas kabelnya oke jadi potasnya masih bagus kita sekarang charge nih teman-teman ingat ya kalau mau charge yang negatif dulu ya kita pasang kemudian yang positifnya nah ini nyala teman-teman oke 12,4 volt ya masih 12,4 volt tapi kita coba secara kita charge ya colokin plastik ya settingannya otomatis 12 volt nah kok kayaknya penuh ya gak mau nge-charge gak ada arus gak ada arus harusnya ada charging disini teman-teman coba ada arus juga ordinary oh ordinary baru nge-charge oh disetting ordinary baterai ya otomatik ordinary ya tapi langsung penuh dia ada arus 7 ampere nah ya ada arus ya kipasnya langsung nyalakan 14 volt masih penuh sebetulnya ini ini kalau jodos pol lithium baterai ya lithium baterai ini bukan lithium kayaknya ya ordinary baterai kipasnya kipasnya bunyi 14 volt 14 volt ada arus karangnya masuk ke 3 ampere ya baterai masih bagus ini sebelumnya terima kasih yang terima kasih ini 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 tapi indikatornya chargingnya gak nyala tadi nyala sebentar terus selesai balik lagi ke tiga belas pasang tidak ada arus tadi ada arus tadi tapi charging indikatornya gak nyala lucu nih ngacolokin 14 volt oke si S ya oke kita coba pasang di motor lagi ya kelihatan gak ya ini kelihatan nih temen-temen ini tadi baterainya udah kita pasang lagi kayaknya udah full tadi ya gak mau charge coba kita nyalakan motornya ya kalau nyalakan pakai stator ya oh tuh ya berarti sudah ngisi lagi sudah bisa ngisi lagi motornya udah nyala ya jadi udah full tadi ternyata ya jadi kalau udah full gak mau di charging lagi temen-temen ya saat dinyalakan motornya nyala lagi oke kita coba mati dulu ya coba motornya mati dulu coba nah ya nah ya kita nyalakan lagi ya oh belum nih habis deh eh nggak kuat ya eh nggak kuat nih eh nggak ngangkat nggak ngangkat nggak ngangkat ya nggak ngangkat ya jadi sudah lemah nih kita coba charge lagi ya ini motor udah nggak ngangkat lagi tapi seperti bisa ya nah ya kita lepas lagi temen-temen potongnya tadi ambil ini temen-temen oke temen-temen ini udah nggak ngangkat ya kita charge lagi temen-temen kita lepas matinya oke kita cas lagi temen-temen ya baterainya nih sempet pertama tadi bisa habis itu nggak bisa lagi kita cas lagi ya ya temen-temen ya ini baterainya tadi kita ambil lagi pas pertama dia mau charging tapi habis itu habis ya dia nggak mau ngecas lagi enggak mau starternya pas ngedrok kita coba cas sekarang gunakan alat ini kemudian indikatornya nggak muncul sekarang nah sekarang muncul ya nah sekarang muncul ya sempet lagi oke nah ini efek ya baterainya 12V ya lithium apinya bukan lithium ya ordinary baterainya oke oke kita cas temen-temen kita coba login nah ini ngecas nih temen-temen sekarang nih ya ngecas ya temen-temen yang 22 Amper tuh ini ini coba kita matiin ke ordinary ya eh ke lithium baterai 12V ya nyara ya harus ke yang ordinary baterai nah ini baru bener nih kita cas sampai penuh nah ini akhirnya ini ya biar kelihatan ya temen-temen biar kelihatan ya tinggal nah ini pengalaman �ia sekarang-sekarang yang ini indikatornya ngecas nih temen-temen ada arusnya 1,6 Ampere ya sekarang polnya 14 tapi ngecas dia di 12 pol indikatornya ngecas tipe aki nya aki GS dari Astra otocardnya jadi untuk starter enggak kuat ya teman-teman tapi untuk laksan sebenarnya masih kuat nah ini kita coba charge karena di langsung drop tadi oke lihat ya indikatornya ini indikatornya gedip-gedip-gedip-gedip jangan sampai kebalik ya merah itu plus hitam itu negatif nih jangan buru-buru karena akan bisa rusak ngecas kebalik ya plus merah ya kita tunggu teman-teman ini udah gedip-gedipnya udah enggak kayak tadi ya menyalahnya udah sedikit-sedikit sedikit tapi ada arus disini harusnya udah mulai mengecil 09 Ampere sekarang kurung tadi kan sempat sampai 2 Ampere ya masih ada karung ya masih ngisi ini udah mulai kecil-kecil ini nanti kita charge dulu coba kita biarkan sampai nanti indikatornya mati ini masih gedip-gedip tapi sudah gasok seterang tadi ya udah sedikit karena Ampere nya kecil ini 14V nih voltvasernya udah udah mulai mengecil 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 keren juga nah lakunya udah nggak nyala udah mulai berisi udah nggak udah nggak rasa-sat gitu kayaknya tapi masih ada arus teman-teman 14 volt 0,6 Ampere 0,5 amper Disini udah gak nyara lagi Kita tunggu sampai 0,0 ya teman-teman Kita tunggu sampai 0,0 disini Nih Kita tunggu Sampai dia Tadi sempat nyala ya Waktu nyalain motor Itu nyala Tapi untuk menyalakan yang kedua kali Dia udah gak ngangkat Memang itu kayaknya berarti Baterainya mungkin sudah lemah Karena ini udah hampir 4 tahun Baterai Gs ini Baterai Gs ini sudah 4 tahun Umurnya Tapi masih bagus ini Untuk klakson-klakson Tapi untuk starter Tidak boleh starter Untuk nyalakan motor Statornya udah gak ngangkat Tadi sempat bisa Sekali Habis itu udah gak ngangkat lagi Ini udah Dagak bikin nih 0,4 Ampere Tunggu sampai nanti 0,0 A Berarti udah gak ada aliran Lagi lagi ke battery Kita tunggu Nih 0,3 Ampere Kita tunggu Cepet sekali nih Ngecasnya Kayaknya berapa Ampere Untuk Alat ini MF2B Dibanding Anda Membeli yang kecil Saya syaratkan Membeli yang seperti ini Karena ini lebih cepat Untuk Mengecas Aki motor Aki mobil Anda Sudah ya Dia otomatis nanti Kalau aki mobil Bisa langsung 24V Ini tinggal 2 0,2 Ampere Tinggal dikit lagi Kita kecas Aki motor ini Ini aki kering Jenisnya ya Teman-teman Aki kering Tunggu Masih ada arus Masih ada proses pengisian 0,1 Ampere 0,1 Ampere Kita tunggu Sampai dia Tidak ada arus yang mengalir Tidak ada arus yang mengalir Disini Indikator yang Lampu bawah ini Sudah Tidak menyala Berarti memang Sudah arusnya kecil Disini tinggal 0,1 Ampere Terima kasih telah menonton Masih proses pengisian Nah ini sudah 0,0 A Itu artinya Sudah tidak ada arus yang mengalir Ke baterai Voltasinya 14 14V Untuk ngecas ya Sudah tidak ada arus yang mengalir ya Kita bisa matikan Kita cabut ya Cabut Kembali lagi ke 13V Kita lepas dulu yang kabel merah Sekarang kita coba pasang di motor lagi ya Oke teman-teman Tadi sudah di charge Dan sudah full Kita coba pasang lagi teman-teman Kita coba pasang lagi teman-teman Dari ini gaduh dulu ya Ini Nah itu Dan kita pasang positifnya Oke teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita Nyalakan motornya Ini udah nyala Ini udah nyala Nah kita coba nyalakan ya Tadi kan udah full ya Kita coba starter Wah gak kuat Akhirnya udah sewak ini Tapi sempat tadi Mau ngangkat ya Setelahnya Mau ngangkat Iya udah gak kuat Untuk double starternya Udah gak kuat Tapi untuk klakson Masih jalan Untuk sen lah Sen Coba sen Nah sennya masih jalan Tapi daya starternya Udah Gak bisa jadi Harus di replace Ya Kakinya udah Enggak Sudah gak Bisa lagi Untuk menyalakan motor Harus Dinyalakan begini Nah Harus Pakai kaki ya Sudah matikan ya Oh mungkin tadi Lampunya nyala kali ya Sudah coba lagi Lampu depan nyala Jadi starternya Udah kuat Nyalakan lagi Lampu masih nyala sih Lampu indikator Akhirnya masih oke Tapi udah gak Tuh Nggak akan angkat ya Sempet mau bisa tadi Tapi udah gak ngangkat lagi Baterainya udah Lemah Sudah lemah Harus diganti Akhirnya Oke Teman-teman Tadi Itu simulasi Proses Charging Dengan aki yang Sudah mulai suwak Kita coba Pakai aki Yang masih bagus Semoga video ini Bermanfaat Buat Anda Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.